Terima kasih telah menonton 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 Tidak Cuman, kita tukar sana. Ayo, Pak. Faris! Faris! Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu dengerin omongan aku lagi, Faris. Kania mau tahu Kak Faris pergi kemana. Emang kamu tahu dia kemana? Kayaknya Kak Faris mau ke tempat bikniknya Rasti. Dan kalau aku gak salah denger, katanya Rasti hilang dari kelompoknya. Apa? Rasti hilang? Sangat khawatir sekali dengan anak-anak dan padahal tadi malam kita masih bersama mereka, Pak. Saya sudah gerakan anak buah saya untuk menyisir lingkungan di sekitar sini. Jadi ibu gak usah khawatir. Apa orang tua mereka sudah diberitahu? Sudah. Kalau ada perkembangan nanti juga saya kasih itu sama ibu. Terima kasih sekali, Pak. Kalau gitu saya bermisi dulu. Mari. Iya. Bisa kembali barang-barang kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Jangan, ibu. Pak Burhan, saya minta, saya minta tolong, bawa anak-anak pulang dengan selamat, ya. Pasti, ibu. Setelah mengantara anak-anak kembali ke orang tuanya, saya akan kembali lagi di sini, ibu. Saya benar-benar gak ngerti nih, Pak. Itu anak-anak pada pergi kemana sih? Kenapa bisa lepas dari pengawasan kita? Saya punya firasat buruk, Bu. Jangan-jangan mereka diculik. Tolong, Pak Burhan. Masalah ini jangan sampai keluar, ya. Hanya kita-kita aja yang tahu. Baik. Saya permisi dulu. Halo? Eti, Papa mana, Ti? Aduh. Vito. Kamu kemana sih? Masa anak Papi yang maco bisa hilang? Papi. Papi, di mana sih? Aku mau pergi nih, Pi. Di sini, di kamar. Kesini aja. Aku cariin juga dari tadi. Lagi apa sih, Pi? Ini lagi cari berkas, tapi super penting. Pi, aku ini udah mau berangkat. Emang Papi gak mau apa ketemu sama aku buat terakhir kali? Aku dua hari loh perginya, Pi. Papi gak akan kangen apa sama aku? Itu kotak apaan, Pi? Hah? Tuh. Oh, ini. Gelang. Dibeli sama Mami kamu untuk hadiah pernikahan yang ke-8. Papi sama Mami. Nah. Mami kamu bilang begini. Pi, nanti kalau Vito udah umur 18 tahun, kasih buat Vito. Wah, ternyata selera Mami bagus juga ya, Pi. Nah, jadi tau kan alasannya kenapa Mami pilih Papi? Pede aman. Eh, tapi itu gelang buat aku kan, Pi? Kok gak dikasihin? Nih, ambil. Aku cobain dulu, Pi. Bagus ya, Pi. Tapi, ini gimana sih, Pi, ceritanya? Ini nih, ceritanya nih. Jadi waktu itu Mami kamu beli gelang. Buat kado pernikahan, buat Papi. Waktu beli itu Mami ada dua model yang Mami suka dua-duanya. Terus, yaudah dibeli dua-duanya tuh. Satu buat Papi, nah satu itu buat kamu. Oke. Eh, tapi kan belum 18 tahun. Kok sudah dipakai? Eh, biarin dong, Pi. Pasti Mami juga ngerti. Soalnya aku suka banget sama gelangnya. Udah ya, Pi ya? Aku pergi dulu. Dadah. Eh, mau kemana ya? Mau kemana? Ingat ya, selama perjalanan, selama pergi, dimanapun, kapanpun, lagi sama siapapun, kabar-kabarin. Telepon-teleponan terus. Iya, iya, Pi. Jangan bandel. Jangan nakal. Oke? Jadi, aku bakal baik-baik aja. Dimanapun kamu berada, Vito. Semoga kamu baik-baik aja, nak. Gimana, Om? Apa udah dapat kabar dari sekolah soal anak yang hilang? Belum, Pak. Orang tua Florida dan Siska juga tadi ngelepon saya, Om. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke puncak. Mudah-mudahan aja. Begitu nanti kita sampai di puncak, ada berita bagus buat kita. Iya, mudah-mudahan aja. Saya tidak mau tahu. Kalian cari semua daerah di puncak, dan saya mau keponakan saya ketemu selamat. Kalian ngerti itu. Gimana, Jar? Ada kabar dari Rasti? Bukan ya, tenang aja. Orang-orang aku lagi nyari dia. Yang pasti, aku janji gak ada siapapun yang berani nyentuh Rasti. Iya, Mas. Iya, aku masih di Jakarta. Belum, belum ada kabar dari Rasti dan Nada. Iya. Benar-benar sialan Rina dan Nada, Jar. Acara ini dibuat-buat Rina. Untuk perpisahannya Rina. Dan anak aku hilang gara-gara acara ini. Rina masih ada di sana, Jar. Dan Faris ondua ke sana. Kalau mereka berdua, dekat lagi gimana, Jerry? Gimana? Ada. Anakku. Kamu sekarang ada di mana? Ini bukan baru aja ketemu sama kamu. Ya Allah. Ya Allah tolong lindungi Nada sama teman-teman yang lainnya. Semoga gak ada apa-apa terjadi sama mereka. Polisi, Bu. Ada polisi di luar dan ingin bertemu sama Ibu. Terima kasih, Sarah. Saya kasih sempat lagi. Kami menemukan sesuatu. Tapi kami belum bisa mengatakannya sekarang. Sampai ada laporan dari laboratorium. Maaf, Pak. Saya gak ngerti. Ini apa hubungannya, Pak? Kenapa harus menunggu hasil lab? Anak bos saya menemukan botol minuman soda. Kemungkinan minuman itu yang diminum oleh anak-anak yang hilang semalam. Dan semua minuman itu mengandung obat yang sekarang sedang diteliti oleh petugas kami di laboratorium. Ya jadi maksud Bapak itu anak-anak menghilang setelah minum, minum minuman itu. Ya Allah. Kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Kenapa? Jangan lupa. Kau cinta ini terangka dari hatiku Dulu tak pernah terfikir mengalir seperti ini Kamu takkan bisa menahan semua rasa Katakan, 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 katakan Tidak, 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 tidak Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Pertama, katakan, 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 Terima kasih telah menonton! Kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Kenapa? Jangan, jangan. Anak-anak aku udah ketemu. Kurina! Kurina! Pak Arga, udah lama nyampe sini? Baru aja. Ya, Burina, apakah Burina sudah dapat kabar tentang Vito anak saya dan keberadaan teman-temannya yang lain? Saya sudah coba hubungi Vito berkali-kali, tapi... Tapi gak nyambung-nyambung, Bu. Maaf, Pak, tapi saya juga belum dapat kabar apa-apa. Apa gak ada yang mengawasi mereka sama sekali? Maaf, sebentar ya, Bapak-Bapak. Masa gak ada seorang guru pun yang tahu mereka itu makan atau minum apa? Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Ibu. Iya, kan? Dan begitu sekarang menjadi kepala sekolah. Kamu gak bisa anak-anakan santai begini. Saya yakin, kamu bisa seceroboh ini, pasti kamu gak punya anak. Faris, anak aku adalah salah satu anak yang hilang juga. Tapi aku gak sembarangan nyalain orang lain, apalagi Ibu Susan. Tidak ada kepala sekolah yang lebih tegas dan disiplin daripada Ibu Susan. Aku saksinya. Justru Ibu Susan yang suruh anak-anak masuk ke dalam kamar setelah makan malam. Jadi gak usah nyala-nyalain dia. Lalu bagaimana mereka bisa sampai minum minuman yang mengandung obat itu, Rina? Apa? Tidak ada kepala sekolah yang lebih tegas dan disiplin daripada Ibu. Halo? Apa? Sampai sekarang kalian belum dapat kabar apapun juga. Oke, sekarang gini. Tentang detail mobil di villa yang hilang itu bagaimana? Gak ada apapun juga. Saya bayar kalian mahal-mahal untuk cari keponakan saya dan sebentar lagi udah mau malam. Dan kalau sampai malam keponakan saya gak ketemu, kalian semua saya pecah. Jer. Gimana, Jer? Gak ada yang tahu Rasti ada di mana. Dan kalau sampai ada apa-apa merasti gimana dong, Jer? Aku harus kayak gimana, Jer? Aku gak tahu. Aku harus kayak gimana. Baik. Terima kasih. Iya. Kandungan yang terdapat dalam sampel minuman soda itu adalah Gamma Hydro Body Rate atau THB. Obat itu tidak hanya bisa membuat efek memabokan, tapi juga bisa dapat menyebabkan amnesia yang sangat kuat. Selama jat-jat bekerja di tubuh pengolom khususinya. Tapi itu tinggal tergantung dari dosis yang diminum. Bagaimana mereka bisa mendapatkan obat sekeras itu? Bagaimana mereka bisa mendapatkan obat sekeras itu? Kok gue ada di sini sih? Kok bisa di tengah hutan kayak gini? Ngapain gue? Teman-teman gak ada lagi? Udah kemana ya? Korokan gue kering banget lagi. Gak ada air lagi. Gak ada air. Au. Tuzi banget kepala gue. Tadda. Riki! Siska, Flora! Tadda! Lik! Udah kemana lagi? Tad! Tis, 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 Tis. Tis, 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 Tis. Nat, kita harus kasih tau orang kalau kita ada di sini. Low bed, sis. Handphone aku juga low bed, Nat. Mereka pasti lagi nyariin kita sekarang. Mereka pasti khawatir banget. Kalau gitu, kita nyariin mereka aja. Oke? Yaudah. Ricky! Rico! Flo! Rick! Tidak! 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 Aaaaah! 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 Rikki! Lora! Kito! Fit! Rik! Fit! Aaaaah! Aaaaah! Flora! Ya ampun kalian! Kalian kemana aja sih? Aku udah tadi muter-muter! Aku takut banget! Aku udah tadi nyari kalian tapi gak ada! Ito! Nada! Siska, Flora! Akhirnya ketemu juga! Syukur deh kita ketemu! Itu artinya... Rikki masih ada di sekitar sini! Bener juga, Nat! Tapi... Kok baju kita pada kotor ya? Ada yang inget gak? Kenapa kita bisa di tengah hutan kayak gini? Aku cuman inget... Aku cuman inget... Kemarin malem tuh kita masih nyanyi-nyanyi sama guru-guru... Sambil seneng-seneng ketawa-ketawa! Ya... Aku juga inget Nat... Terakhir kalo gak salah... Kamu sama Rikki lagi berantem deh! Terus... Kita juga kesini bareng sama Rasti! Apa? Kau begitu sempurna... Di mataku kau begitu indah... Kau membuat diriku... Akan selalu... Kamu kenapa tegang Nat? Kamu jamu... Kau ada masalah kamu cerita sama aku dong saya... Janganlah kau tinggal... Gini deh... Aku pengen mulai sekarang kita komunikasi ya... Jadi kalo kamu atau aku ada masalah... Kita saling cerita... Kan bagus kalo kita punya masalah... Dan kita bisa selesaikan bareng... Tapi kalo aku bilang kamu jangan marah ya... Ya ngapain aku marah? Kamu cerita aja sama aku... Kamu ada masalah apa sih? Rik... Sebenernya... Aku ada perjanjian sama Rasti... Perjanjian apa? Kalo dia kasih tau aku siapa ayah dan ibu aku... Aku bakal nyerahin kamu ke dia... Terima kasih tau aku Rik... 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 Terima kasih. 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 ber resiliency. Terima kasih. Terima kasih. Melihat. Terima kasih. Tahan, sebentar. Tadi bukannya kita mau pergi ngejauhin rumah ini? Kok sekarang rumahnya di situ? Wah, gua tau cu. Apa abe-abe Bito? Kan tadi kita mau ngindarin rumahnya ya. Terus sekarang rumahnya yang jadi ngikutin kita. Berarti apaan Bito? Jadi kita harus masuk. Kita harus masuk. Jangan ngobrol sebarangnya. Ini rumahnya keramah. Gua takut gua pulang aja. Ini cengeng banget sih orang. Gini, jaman sekarang tuh udah ga ada yang namanya hantu. Kita harus buktiin jaman sekarang ga ada hantu. Kita carang ngebuktinya, kita harus masuk. Eh, gua punya resep nih. Cara ngilangin rasa takut. Gimana? Kita harus nyanyi. Gede banget mulut lu. Yaudah, kalo lu ga bisa nyanyi, kita nyanyi. Lu tinggal diam, kentut. Ya kan? Nah, yuk, yuk. Kita nyanyi. Nyanyi polas, juri. Marilah masuk. 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 Jangan mereka. Jangan mereka untuk nyanyi. Kalau lo udah masuk ke sini itu gak bisa keluar lagi dong. Pintunya disana. Bodoh dasar liat tuh. Eh Bim, jangan ngomong kayak gitu. Ini kan rumahnya angker. Maaf 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 maaf. Sehilap sehilap sehilap. Kamu ngomong sama siapa sih hah? Moh moaf segala. Sama semut. Elah yang punya rumah ini loh. Ya udah deh, ini Bim. Kalau misalnya takut, gang aja nih pundak gua. Eh jangan kenceng-kenceng ya. Kan tangan lo tuh berat kayak beton tau gak. Ini asar kemeh. Pegang, pegang. Aduh. Tadi kayaknya ada bayangan setan deh. Kayaknya ada yang ngikutin kita nih. Riki jangan ngomong gitu. Ini rumahnya angker. Gue takut nih. Bim. Bim. Makanya bayar dong kreditan. Itu yang datang setan kredit. Pantinya udah nunggak berapa bulan Panci. Eh Bimo. Ya Bimo. Bimo. Iya Bu Guru. Saya usir setannya dulu ya. Terus saya balik lagi. Hah? 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 Riki. Rik. Yang terakhir aku inget sih. Kita ada di rumah tua. Di tengah-tengah hutan gitu. Benerat-bener rumah tua. Tapi kok kita ada di sini ya? Oh. Bimo. Bimo dimana Bimo? Iya Riki juga dimana. Kepala aku pusing banget nih. Kenapa ya kita bisa kayak gini? Apa kemarin kita salah makan atau minum gitu? Ini bener-bener aneh deh. Ada yang bawa jam atau HP gak? Iya. Ada sih Fit tapi low bed. Iya Fit. Gelang? Gelang gue kemana nih? Ayolah. Itu gelang apaan sih? Gelang. Gelang gue. Gue gak ada. Kok sekarang gue malah pake cincin sih? Kapan gue pakenya? Dasar bodoh. Kamu salah kali. Yang kamu pake itu cincin bukan gelang. Gak bisa bedain apa? Itu karena efek kamu pusing aja kali. Enggak Flo. Enggak. Gue beneran kemarin tuh pake gelang. Gelang peninggalan mami gue. Duh. Kok sekarang ganti sama cincin sih? Aduh. Kemana gelangnya? Gue yakin deh. Kemarin rumah itu bener-bener angker. Bener. Beneran. Maksud kamu apaan sih Fit? Gini. Gelang gue aja sekarang berubah jadi cincin. Terus. Ricky sama Bimo ilang. Jadi rumah itu udah nilai Ricky sama Bimo. Maksud. atau apa. Tidak? Tidak. Tidak. Tidak! Ah! Gini! Gini Ryboro gini. Gini! Gini! Tidak. Kok kita bisa ada disini sih? Terus kok ada ular disini? Ini semua kerjaan kamu ya? Kamu jadi duduk aku sih? Gimana aku tahu gimana caranya kita kesini? Apalagi ular itu? Tadah mana sih? Tadah! 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 korus kerumat tua itu lagi. Terima kasih. Terima kasih.